Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menerjemahkan voice note dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Contoh disini ada voice note di WhatsApp saya dengan bahasa Inggris dan akan kita terjemahkan dengan mudah ke dalam bahasa Indonesia. Oke langsung saja cara untuk melakukannya. Pertama silahkan kalian download sebuah aplikasi yaitu aplikasi Transcriber for WhatsApp. Aplikasi ini bisa kalian download secara gratis di Playstore. Kemudian buka aplikasinya, setelah itu klik icon titik 3 yang ada di atas sebelah kanan, pilih setting. Kemudian kita scroll ke atas, nah disini kita pilih terlebih dahulu untuk bahasanya ya. Pertama klik disini, kemudian silahkan pilih minimal 2 bahasa ya. Disini kita pilih bahasa Inggris dan juga Indonesia. Checklist, kemudian scroll ke bawah. Berikutnya pilih lagi bahasa yang akan digunakan. Kita pilih lagi bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Checklist lagi. Nah jika sudah, kemudian sekarang kita terjemahkan bahasa Inggris di VoiceNode ke bahasa Indonesia. Caranya pada VoiceNode yang berbahasa Inggris ini, kita tekan dan tahan. Lalu klik titik 3. Lalu pilih bagikan. Nah setelah itu kita cari aplikasi Transcriber. Seperti ini. Kemudian klik lagi di atas, lanjut ke aplikasi. Nah disini akan ada iklan terlebih dahulu karena kita menggunakan yang gratisan. Kalau nggak mau ada iklan, silahkan gunakan yang premium. Oke kita lewati iklannya. Berikutnya disini kita pilih saja Transcribe. Berikutnya kita pilih disini ikon terjemah. Lalu gunakan bahasa Indonesia. Pilih Translate. Dan sekarang akan kita dapatkan untuk terjemahan dari VoiceNode tadi. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan tinggal selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.